Ya ini belum genap ya, satu bulan pasca kebakaran depo Plumpang, kini terjadi lagi pemirsa kebakaran di kilang Pertamina di Dumai Riau. Dan kebakaran juga mengibatkan korban, sembilan orang menjadi korban dan menyebabkan kerusakan bangunan. Kebakaran terjadi di kilang minyak Pertamina Dumai Riau 1 April 2023, sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Manager PR Pertamina Revenue Unit 2 Dumai, Agus Tiawan, menyatakan situasi di kilang Pertamina Dumai sudah aman. Upaya pemadaman api dilakukan oleh petugas selama 15 hingga 20 menit. Pertamina pun membantah ledakan kilang menimbulkan munculnya gas beracun yang sempat dikhawatirkan para warga di lokasi terjadinya kebakaran. 15 menit setelah kejadian, api sudah berhasil kepadamkan dan kondisi unit sudah di dalam kondisi normal. Dan lingkungan yang terjadi di perdagangan itu, gunanya yang dilakukan sudah kita polislang untuk segera kita tinggalkan. Dan terima kasih juga kepada Pak Wali dan Pak Kepulian Jawa Riau Jumai, yang sudah bersama-sama masyarakat, untuk bersama-sama kita mempunyai masyarakat. Dan seperti yang sama ada Pak Wali tadi, bahwa tidak benar kalau ada isu gas beracun, ini tidak benar, dan kita pastikan bahwa kondisi hilang kita sudah beroperasi tetap beroperasi normal dan kondisi tersebut dalam kondisi normal. Sejumlah kaca bangunan pecah akibat dentuman di area Unibon 211 dan 212. Kuatnya ledakan juga mengakibatkan beberapa perlengkapan kantor yang dekat dengan sumber ledakan rusak. Selain di kompleks kilang Pertamina Dumai, kerusakan bangunan juga terjadi di permukiman warga. Sejumlah rumah warga yang berada di radius 1 hingga 3 km dari lokasi ledakan mengalami kerusakan. Rata-rata kerusakan terjadi pada plafon dan kaca jendela. Beberapa bangunan masjid juga dilaporkan mengalami kerusakan, seperti Masjid Atakwa yang berjarak sekitar 3 km dari lokasi kilang Pertamina. Namun sebanyak 9 orang menjadi korban akibat kebakaran tersebut. Tim Liputan, MGM